Intro Pilkada Serentak 2020 sudah mulai masuk tahapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kalimantan Tengah. Saat ini, salah satu agenda yang sedang disusun yaitu lomba desain maskot, jingle dan tagline pada Pilkada 2020. Ketua KPU Kalimantan Tengah Harmain Ibrahim mengatakan hasil desain maskot, jingle dan tagline tersebut sebagai salah satu bahan sosialisasi pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah 2020 nanti. Selain itu, KPU terus menjalankan tahapan Pilkada dengan harapan seluruh sosialisasi dapat diterima masyarakat, terutama yang sudah memiliki hak pilih. Untuk itu, masyarakat diharapkan mengetahui dan memahami haknya sebagai pemilih hingga menggunakan hak suaranya. Saat ini, kita belum menemukan permasalahannya, akan tetapi penyelenggara, pemilu sendiri, KPU dan jajaran kita sudah siap untuk melaksanakan Pilkada 2020 ini. Untuk meningkatkan kemampuan kawan-kawan, berkesan dan kawan-kawan kita selalu melaksanakan BIMTEK. Bahkan, untuk petugas penyelenggara kita di bawah dari PPK, PPS, dan KPPS, intensitas BIMTEK-nya kita tingkatkan. Yang mungkin dulu cuma satu kali, kita selenggarakan dua kali. Untuk meningkatkan, mematangkan wawasan mereka ketang kemampuan dan meningkatkan profesional mereka sebagai penyelenggara.